Intro Saya berada di wilayah Karangpandan, Solo untuk menyampaikan inspirasi di wilayah yang indah ini Profesor Gregory Slayton dia mengajarkan dalam bukunya Better Date gimana punya keluarga yang bahagia jadi ayah yang lebih baik maka suami sebagai kepala keluarga perlu membuat visi keluarga jadi sebagaimana sebuah perusahaan karena memang Slayton ini profesor yang pernah menjadi CEO di Silicon Valley di Amerika bahwa perusahaan akan maju secara manajerial bagus, kuat kalau dia punya visi ke depan nah ternyata itu juga berlaku untuk keluarga kalau keluarga punya visi keluarga ke depan jadi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan untuk jangka panjang ini keluarga ini visinya, arahnya mau dibawa kemana mau jadi keluarga yang kaya, jadi keluarga yang bahagia atau mau jadi keluarga yang menjadi teladan bagi orang lain atau pengen anaknya nanti 10 tahun ke depan mendapat biasiswa sekolah di luar negeri, kalau punya visi walaupun miskin karena pengen anaknya punya keinginan yang luar biasa sekolah di luar negeri bisa karena tersedia aneka biasiswa tapi kalau nggak punya visi, nggak dikejar karena kalau nggak dikejar ya nggak dapat tapi banyak orang meraih sesuatu karena memang dia mengejarnya banyak orang tidak mencapai sesuatu bukan karena nggak mampu tapi karena memang tidak punya tujuan, tidak punya visi nggak punya target pencapaian nah, di dalam keluarga itu pun perlu diwujudkan disepakati bersama apa visi keluarga visi keluarga ini harus dibicarakan dan menjadi kesepakatan bersama tidak boleh karena ayahnya misalnya seorang motivator lalu, wah, visinya adalah menjadikan keluarga ini motivasi bagi orang lain lalu memaksakan itu bagi keluarganya boleh, tapi kesimpulan itu harus dilewati sebuah proses gimana ngajak istrinya, ngajak anaknya berbincang-bincang mengenai value nilai, tujuan hidup sehingga secara perlahan akhirnya visi itu ditetapkan tidak boleh ditetapkan di muka lalu yang lain suruh setuju wah, itu nanti nggak didukung malah anak merasa menjadi beban ketika orang tuanya seorang motivator wah, orang tuanya pendeta orang tuanya ustadz wah, nggak enak ini beban berat nggak boleh begini, nggak boleh begitu nah, ini visi yang benar tapi cara membangun visinya yang tidak bijaksana visi keluarga harus menjadi kesepakatan antar sesama anggota keluarga dengan cara membicarakannya lalu mengajak membuat keputusan bersama-sama lebih indah lagi kalau ada misbah keluarga sehingga tujuan atau visi ini sering didoakan dalam doa bersama keluarga perusahaan yang punya visi lebih kuat menghadapi badai demikian juga dengan keluarga keluarga yang punya impian bersama punya visi bersama wah, kita punya dream bagaimana menjadi teladan bagi orang lain menjadi contoh bagi orang lain berdampak bagi lingkungan wah, kita ingin melayani bersama nah, visi ini menjadi tujuan bersama maka ketika ada pertengkaran, percekcokan alternatif cerai alternatif bubar itu tidak terbayangkan apalagi diucapkan kenapa? karena punya sebuah visi punya sebuah visi bukan berarti tidak ada masalah karena kita manusia pasti punya masalah tapi keluarga yang punya visi dia ketika ada masalah maka attitude-nya adalah menyelesaikan masalah bukan menyalahkan yang lain apalagi ngancam bubar udah bubar aja deh ini keluarga menjadi satu karena mungkin keputusan ekonomi keluarga menjadi satu karena kebutuhan biologis tapi tidak membangun visi bersama apalagi visi keluarga mulia karena itu mari kita mulai mencanangkan visi keluarga saya secara pribadi menggunakan ilmunya Slayton ini dalam membangun visi keluarga mulia visi itu bahkan kami tulis dalam kaos keluarga kami dan setiap pribadi berkomitmen untuk melakukannya tulisan dalam kaos keluarga kami adalah better dad, better mom, better son ketika setiap pribadi mengambil keputusan bersama-sama bahwa ini visi keluarga bersama maka keluarga bergerak ke arah itu itu salah satu kunci kenapa keluarga kami adalah keluarga bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Karang Pandan dekat Solo salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati